Saudara gara-gara nekat menghindari penyekatan mudik di darat, empat orang pemudik hanyut setelah kapal motor yang mereka tumpangi terbalik di sungai Kopuryau. Tiga di antaranya ditemukan tewas tenggelam. Niat hati mudik menemui keluarga, tapi takdir berkata hanya bisa pulang tinggal nama. Ini adalah momen saat Tim Sar menemukan satu dari tiga jenazah pemudik yang tewas tenggelam setelah perahu motor yang mereka tumpangi terbalik di sungai Kopu di desa Tanjung, Kabupaten Kampar, Riau. Demi kenyamanan Anda, kami terpaksa tidak menayangkan secara utuh gambar ini. Gara-gara menghindari penyekatan mudik, warga Kabupaten Bengkalis, Riau ini nekat mudik ke Sumatera Barat, naik perahu motor lewat jalur sungai. Diduga akibat arus sungai yang deras dan ekstrem saat pasang, perahu yang mereka tumpangi terbalik. Tiga dari empat penumpangnya meninggal dunia. Korban selamat menyebut ketiga korban yang tenggelam tak bisa berenang. Arah kesumbar dari Riau ke arah kesumbar, karena ada penyekatan, dia lewat melalui sungai. Naik dari Tanjung dengan dua perahu, yang satu tiga orang, yang satu empat orang. Upaya pencarian dilakukan tim besar dengan bantuan warga desa setempat. Seluruh korban pun ditemukan pada hari kedua pencarian, tepat pada hari Jumat. Ketiga jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka di kampung halaman mereka di Sumatera Barat. Tim Liputan, Kompas TV